Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala anihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata ila billah wa ba'du Ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah Pertemu kembali kita di Edu Malji, Education Malam Mengaji Di program Bahasa Arab Yang kita belajar bersama disini Dari Kitab Mulah Khos Kwaidilogatila Arabiyah Kita masuk Lanjutan dari pembahasan Halaturafil Ismi Yaitu keadaan-keadaan Kapan Isim itu menjadi Marfo Setelah kita ketahui bersama Di kitab disebutkan Halaman 27 Yaitu Isim bisa menjadi marfo Jika dia berbentuk Yaitu 6 keadaan Yaitu mulai dari Jika dia muktada Pasti dia marfo Tandanya Seperti yang telah kita sebutkan Ada yang berbentuk Lomah Ada yang berbentuk Tandanya alif Atau berbentuk Wa Wow Kemudian jika dia dalam keadaan Menjadi Khobar Maka dia pasti Marfo Jika dia menjadi Isim kana Maka dia marfo Atau khobar kana Pasti marfo Fa'il Pasti marfo Na'bil fa'il Yaitu marfo Maka rumusnya Kapan isim-isim itu menjadi Marfo Yaitu Kita katakan Kulu muktada'in Marfo Setiap muktada Pasti marfo Kulu khobarin Marfo Setiap khobar Pasti marfo Kulu ismi kana Pasti dia Marfo Setiap khobarinna Pasti dia marfo Dan setiap fa'il Kulu fa'ilin Marfo Dan setiap na'bil fa'il Pasti dia Marfo Sekarang kita akan membahas Lebih panjang Yaitu Di Poin Al-Khobar Yaitu pembahasan tentang Al-Khobar Apakah khobar itu Khobar disini Lebih mudahnya adalah Yang menyempurnakan Muktada Pada pertemuan sebelumnya Contohnya yang muktada adalah Muhammadun Qa'imun Maka Ini adalah jumlah Ismiyah Muhammad Dia sebagai muktada Khobar Khabarnya Adalah Ko'imun Maka Jika dilihat Dari posisinya Khobar itu Pasti letaknya setelah Muktada Khobar itu apa? Itu isim Yang menyempurnakan Makna muktada Misalnya Jika kita tutup Muhammad Maka orang akan bertanya-tanya Ada apa dengan Muhammad? Maka harus disempurnakan Sehingga dia menjadi jumlah yang sempurna Maka dia harus ditambahkan khobar Yaitu Muhammad Muhammad sedang berdiri Maka Khobar ini Pasti dia selalu menyertai Muktada Dan Muktada Pasti dia membutuhkan khobar Jika Salah satunya Dipisahkan Maka dia akan Maknanya berubah Dan tidak akan Mengandung jumlah Mufidah Kalimat yang sempurna Maka Khobar Yaitu pembahasannya adalah Disebutkan oleh Malif Ma yuk milu Maknal muktada Hua Yaitu Yuk milu Maknal muktada Yang menyempurnakan Dari makna Muktada ini Jika Muktada berdiri sendirian Maka dia belum sempurna Maknanya Oleh karena itu Dia butuh Tambahan Khobar Yaitu Dikatakan Ay Huwal juz'ul ladhi Yantadhimu minhu Ma'al muktada Jumlatan Mufidatan Ini adalah bagian Yang tersusun Dengan muktada Bersama muktada Sehingga terbentuklah Jumlah Mufidah Dengan ini Akan terbentuklah Jumlah Mufidah Jumlah Mufidah adalah Kalimat yang sempurna Maka Mufidah Tidak akan Bisa menjadi Jumlah Mufidah Kalau dia Tanpa dibantu Dengan khobar Jadi Khobar disini adalah Ma yukmilu Maknal muktada Au Huwal ismul ladhi Yukmilu Maknal muktada Dia isim Yang menyempurnakan Yaitu Makna muktada Letaknya adalah Setelah Muktada Langsung Contohnya Yaitu Kita tuliskan Al-Mudar Risu Ya Al-Mudar Risu Haudirun Telah kita sebutkan Dan telah kita ketahui bersama Ini adalah Susunan jumlah Mufidah Yaitu Dari jumlah Ismiyah Kenapa jumlah Ismiyah Karena didahuli oleh Isim Dan juga telah kita ketahui Kaidah dari Muktada itu sendiri Dia harus Ma'rifah Maka Khobar disini adalah Yang menyempurnakannya Dan dia harus Nakiroh Ya Manakah Khobarnya Khobarnya adalah Haudirun Guru itu Haudir Telah Atau guru itu Hadir Maka Inilah yang dinamakan Yaitu Khobar Dan seperti pembahasan kita Halaturof El-Ismi Keadaan-keadaan Kapan Ismi itu menjadi Marfu Maka sudah kita Ketahui dua poin Jika dia Mubtada Pasti dia Marfu Maka ini harukatnya adalah Muhammadun Marfu Tandanya Dommah Al-Mudar Risu Marfu Tandanya juga Dengan Dommah Ko'imun Marfu Tandanya juga Dengan Dommah Halaturun Marfu Tandanya juga Dengan Dommah Contohnya yang lain Jika dia Ini masih Berbentuk Mufrod Kalau dia Berbentuk Musanna Contohnya adalah Al-Ainani Mububusirotani Disebutkan Dalam kitabnya Al-Ainani Al-Ainani Mubusirotani Ini adalah Contoh Bentuk Mubtada Khobar yang lain Tapi dia Berbentuk Isim Musanna Coba kita Lihat Al-Ainani Mubtada Tandanya adalah Alif Lam Dan dia Ma'rifah Setelah kita Ketahui Kaedahnya Kul Mubtada Marfu Setiap Mubtada Adalah Marfu Ingat Tandanya Ini bukan Dengan Harakat Tapi dia Dengan Huruf Yaitu Alif Kemudian Mana khobarnya Khobarnya Adalah Isim Yang terletak Setelahnya Langsung Yaitu Mubusirotani Ini Marfu Juga Tandanya Dengan Alif Maka Diartikan Dua mata Itu Melihat Ini Jika dia Berbentuk Musanna Atau Ganda Ya Jika dia Berbentuk Jama' Mudhakar Salim Misalnya Atau Jama' Al-Fallahu Mujidduna Ya Disini Berbentuk Yang lain Yaitu Al-Fallahu Yaitu Mujidduna Mana Mubtada Mubtada Adalah Langsung Disini Karena Dia Isim Yang terletak Di awal Jumlah Dan Dia Tandanya Adalah Ma'rifah Dengan Alif Lam Maka Khobarnya Adalah Isim Yang Menyemurnakan Makna Mubtada Seperti Kita Sebutkan Tadi Jika Ini Dihilangkan Al-Fallahu Kemudian Kita Berhenti Maka Orang Tidak Akan Mengetahui Apa Maksud Dari Pembicaraan Tapi Jika Kita Kabarkan Mujidduna Yaitu Para Petani Itu Yaitu Sangat Giat Ya Para Petani Itu Giat Maka Disinilah Khobarnya Akan Tapi Tandanya Bukan Dengan Harokat Seperti Sebagaimana Mubtada Tandanya Dengan Wow Ini Juga Dengan Wow Contohnya Berbentuk Jama' Mu'anaf Salim Yaitu Al-Muhandisa Tu Hadiratun Contohnya Jika ini Berbentuk Jama' Mu'anaf As-Salim Manakah Mubtada Mubtada Adalah Yang Di Depan Tandanya Alif Lam Ma'rifah Apakah Dia Marfu Tandanya Adalah Dengan Harokat Dommah Kemudian Mana Khobarnya Khobarnya Adalah Isim Yang Langsung Setelahnya Yaitu Hadiratun Kenapa Dia Berbentuk Atau Beralamatkan Bercirikan Dommah Karena Dia Adalah Juga Khobar Marfu' Maka Telah Kita Ketahui Contoh-contoh Dari Khobar Baik Itu Mufrat Seperti Muhammadun Qaimun Atau Al-Mudarris Hadirun Atau Berbentuk Musanna Al-Ainani Mubusiratani Atau Berbentuk Jama' Mudakar Salim Al-Fallahuna Mujidduna Atau Berbentuk Jama' Mu'annath Salim Al-Muhandisatu Hadiratun Maka itulah Pembahasan Khobar Yang intinya Khobar Itu adalah Pengertiannya Isim Yaitu Yukmilu Maknal Mubtada Yang menyempurnakan Makna Mubtada Jika Khobar Ini tersusun Dengan Mubtada Bersama-sama Maka Dia akan Membentuk Jumlah Mufidah Jumlah Yang Sempurna Bisa Dibahami Oleh orang Yang Mendengarnya Atau Sami' Maka Kaidahnya Kulu Mubtada'in Marfu' Setiap Mubtada' Marfu' Dan juga Kulu Khobarin Marfu' Setiap Khobar Juga Dia Marfu' Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Shabbat